Pemirsa 9.700 lebih pedagang di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat mulai kemarin hingga 6 hari mendatang akan menerima vaksinasi COVID-19. Presiden Joko Widodo yang menyaksikan pemberian vaksinasi kepada pedagang menyatakan setelah divaksinasi kepada seluruh pekerja publik dan pelayan publik akan dilakukan di seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat hari Rabu kemarin. Bersama Menteri Kesehatan Budi Gunanisadikin dan Kementerian Jakarta Anibas Wedan, Presiden berkeliling menyaksikan pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi para pedagang pasar adalah tahap lanjutan setelah vaksinasi kepada kelompok tenaga kesehatan. Setelah di Jakarta, vaksinasi akan dilakukan kepada seluruh pekerja publik dan pelayan publik di seluruh Indonesia. Dan hari ini kita lakukan di Pasar Tanah Abang. Tadi sudah kita lihat semuanya berjalan dengan baik, manajemen lapangannya sangat baik. Kita harapkan para pekerja publik, pelayan publik, baik itu aparat keamanan, para pedagang pasar, wartawan, atlet, juga pekerja-pekerja di toko dan mal, semuanya akan divaksinasi. Vaksinasi tetap kedua ini dilakukan kepada 9.700 lebih belakang pasar Tanah Abang yang telah terdaftar. Derencanakan vaksinasi berlangsung selama 6 hari dengan terkait penerima vaksin 1.500 hingga 2.000 pedagang setiap hari. Sebagian pedagang di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat kemarin telah menerima vaksinasi COVID-19. Di tengah pro-kontra pelaksanaan vaksinasi, para pedagang merasa lebih aman dan tenang mengikuti vaksinasi di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dan berikut pernyataan para pedagang Pasar Tanah Abang setelah menerima vaksinasi. Kemudian ke sini-sininya dipikir-pikir gitu, kan makin banyak ya yang kena COVID-19, jadi ya nggak ada salahnya maksudnya buat nyoba vaksin, insya Allah memang kalau kitanya ini mah bisa menjaga dari COVID-19 aja gitu. Tadi pas disuntik, ternyata apa yang dirasainya? Nggak ada sih biasa aja. Nggak terasa juga waktu disuntiknya. Tiba-tiba waktu disuntik, udah-udahan aja gitu. Bapak gimana? Kenapa Bapak mau divaksin gitu Pak? Karena saya yakin lebih bagus. Setelah divaksin pasti lebih aman buat saya. Sama sekali nggak takut dan nggak ada rasa suntik jarum sama sekali, kayak nggak berasa sama sekali. Nggak berasa sama sekali. Jago yang nyuntik. Menurut saya ini program yang paling bagus untuk antisipasi kita nggak kena corona. Bagi yang belum kena, yang kedua ini program pemerintah yang paling bagus menurut saya. Karena ini hal yang membuat masyarakat lebih tenang. Bagi orang-orang di luar sana yang membuat berita yang tidak benar, menurut saya mereka harus vaksin dulu kayaknya. Ada rasa takut nggak di awal? Enggak. Saudara lillahi ta'ala aja. InsyaAllah ya. Kalau Bapak sendiri kenapa sih alasannya mau vaksin? Ya untuk pencegahan aja lah. Untuk menjaga ya. Kesehatan aja gitu ya.